Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara pelaksana tugas Gubernur Bengkulu meminta Kepala Daerah di Provinsi Bengkulu segera menyiapkan dan memanfaatkan lahan tidur untuk mendukung program ketahanan pangan. Untuk mendukung program ketahanan pangan, pelaksana tugas Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, akan membuat surat edaran kepada Kepala Daerah di seluruh Provinsi Bengkulu untuk segera menyiapkan dan memanfaatkan lahan tidur atau lahan kosong di sekitar rumah, kebun, atau di perkantoran Pemda untuk ditanami berbagai jenis tanaman palawija. Ditambahkan Rosjonsyah, lahan tidur yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal dapat menjadi solusi dalam meningkatkan produksi pangan lokal. Ia meminta Kepala Daerah agar bekerja sama dengan dinas pertanian dan instansi terkait untuk memetakan dan melakukan pendataan terhadap lahan-lahan yang belum dimanfaatkan. Jadi saya sebagai pendataan terhadap lahan, ya tentu berkoroperasi, yang pertama membuat regulasi, nanti membuat edaran seluruh Kepala Daerah di Kota untuk mendata dini lahan-lahan yang tidur atau nanti lahan-lahan yang bisa dihalifisikan, sehingga ini data ini nanti kami akan bekerjasama, ya, dan diperlori, dan seluruh komponen dinas protikal, dan kesempatan sama, menanggung secara sentar. Tentu kalau bertanya tentang masalah anggaran, tadi sudah kita dengan sama-sama, dan nanti sudah menyiapkan 16 perliun, tentunya ini akan terbagi di kelompok provinsi. Dengan langkah tersebut, diharapkan Provinsi Bengkulu bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan lokal dan berkontribusi pada ketahanan pangan nasional. Abdi Wijaya Pranata, TVRI Bengkulu melaporkan.